Kita beralih ke Tuban Pemirsa Semarak Muktamar Muhammadiyah ke-48 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban meriahkan dengan jalan sehat yang dipusatkan di Perguruan Muhammadiyah Karangagung. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Semarak Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan kegiatan rangkaian jalan sehat yang dipusatkan di Perguruan Muhammadiyah Karangagung. Kegiatan tersebut dilepas dan diikuti langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palang, Irsyad Rido. Sebelum melepas peserta jalan sehat di halaman perguruan Muhammadiyah Karang Agung, Irsyad menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap panitia penyelenggara jalan sehat dalam menyambut muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Ketua PCM itu berpesan kepada warga yang mengikuti jalan sehat untuk tertib sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Kami atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang jelas ikut berbangga dan memberikan apresiasi kepada Pimpinan Rantik Muhammadiyah Karang Agung Palang ini yang siap untuk mengikuti, meramaikan, mengadakan kegiatan untuk menyemarakkan muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48 di Surakata, Solo nanti. Harapan dari kami tunjukkanlah nanti kalian adalah warga Muhammadiyah, cinta ketentraman, cinta keamanan, oleh karena itu nanti di saat berjalan, tolong yang tertib, jangan sampai mengganggu lalu lintas umum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan jalan sehat, Pimpinan Rantik Muhammadiyah Karang Agung Magli, talang siap kami berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Jalan Sehat bernama Abdul Aziz Rofiki mengungkapkan jalan sehat kali ini bukan hanya diikuti oleh warga Muhammadiyah, namun juga masyarakat umum. Dirinya mengatakan ada sekitar 400 peserta yang mengikuti kegiatan itu, mulai dari kelompok bermain, TK hingga SMA. Jalan sehat diperlukan Muhammadiyah Karang Agung dalam Semarang, Tamar Muhammadiyah yang ke-48 ini diikuti oleh kurang lebih 850 orang. Ini terdiri dari peserta didik KB, TK, MI, ITS, SMA, dan seluruh warga kaum Merton juga sekarang agung. Untuk peserta ini kebetulan umum ada dari warga Muhammadiyah dan ada juga dari warga luar Muhammadiyah. Harapannya untuk jalan sehat ini adalah kita pilih berantin Muhammadiyah Karang Agung bertujuan untuk memasyaratkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat supaya hidup sehat, hidup dengan menjaga kesehatan bisa lebih fit sehingga tercapai harapannya kegiatan jalan sehat ini adalah menyambut Semarang, Tamar Muhammadiyah yang ke-48 yang diatakan di Sulu. Sementara itu, Ketua Peminan Ranting Muhammadiyah Karang Agung Ahmad Ruston menuturkan jalan sehat ini menjadi syiar Muhammadiyah kepada masyarakat setempat bahwa Muhammadiyah akan melaksanakan pesta besar bernama Muktamar. Dirinya berharap kegiatan ini mampu memberi dampak yang positif bagi warga masyarakat Karang Agung, terutama warga Muhammadiyah yang ada di pimpinan ranting paling timur di Tuban tersebut. Untuk menyemangati peserta jalan sehat, pihak Panitia menyediakan tidak kurang dari 200 hadiah menarik. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur.